Intro Nagita Slavina marahi suami di depan Rudy Salim, Raffi Ahmad protes, gak ada harga dirinya. Dikutip dari tribunbatam.id, Raffi Ahmad memiliki keinginan untuk membeli mobil baru lagi. Sebelumnya, Raffi Ahmad sudah mendapatkan hadiah mobil mewah dari istrinya Nagita Slavina. Raffi Ahmad juga sempat beli mobil mewah untuk ibu Rafatar. Kini ayah Rafatar ingin membeli mobil lagi. Namun keinginan Raffi beli mobil terhalang izin dari Nagita Slavina. Raffi Ahmad awalnya ingin beli Lamborghini Hurasan STO berwarna hitam dengan variasi biru tua. Saat berbincang dengan Rudy Salim lewat video call, Raffi Ahmad pun menyetujui akan membeli mobil tersebut. Kendati demikian, Nagita Slavina yang berada di dalam rumah langsung keluar dan mendengar Raffi bakal membeli sebuah mobil. Secara tegas, Nagita tak mengizinkan sang suami membeli mobil baru lagi. Kamu mau beli mobil lagi? Enggak, ujar Nagita. Terlihat bingung, Raffi mencoba membujuk sang istri supaya dirinya jadi membeli mobil dari Rudy Salim itu. Ini suruh di yang nawarin, suruh aku beli, aku padahal udah gak mau. Boleh gak 15M 10 kali bayar? Tanya pada Nagita. Namun, Nagita tetap keke tak mau sang suami membeli mobil tersebut. Lantaran, Raffi masih memiliki satu unit Lamborghini yang dulunya sempat kebakar, namun kini sudah diperbaiki kembali. Apaan sih, bukannya gak ngebolehin, tapi ngapain beli mobil? Mobil yang lain aja gak abis-abis, Lamborghininya kan mesti ada, ujar Nagita. Kan udah kebakar bodinya, celetuk Raffi Ahmad. Pasang muka kesal, dan mulai meninggalkan Raffi Ahmad. Nagita menyebut tak ikhlas jika suaminya beli mobil baru. Bukan aku gak ngebolehin, tapi gak ridho, tandas Nagita. Entarut, gue diomelin, yaudah ini dibalikin dulu, ujar Raffi Ahmad sambil mematikan panggilan video call. Kepada sang istri, Raffi merasa malu ketika dimarahi di depan orang banyak dan rekannya. Kamu jangan malu-maluin, aku kayak gak ada harga dirinya, ujar Raffi Ahmad. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news di Alin Ovisial. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia. Ya? leaves. We're notimee. Bye.